Intro Kitab Kasifatu Saja Dikarang oleh Sheikh Nawawi Sheikh Nawawi itu Ulama top Indonesia yang Hidup di Mekah Juga Meninggal di Mekah Dulu Di antara kearifan Buyut-buyut kami Leluhur kami Itu kalau cerita itu Gak apa-apa Kamu mondok di Mekah disana Tapi bawa pohon Yang hidup di Indonesia Jadi Artinya Bawa manhat Metode dakwah Yang bisa hidup Di Indonesia Ini penting Kata Mbak Moon Karena Semua Rasul diutus Itu pasti Sesuai kultur Sesuai kultur kaumnya Saya punya sedikit cerita Tentang kultur Kultur itu Nilai yang disepakati Masyarakat Meskipun Persepsi itu Salah Saya cerita sedikit Tentang keunikan Kultur Nabi Yunus Itu Nabi Dimana-mana Nabi itu Mengajak Ketauhid Ajaran yang benar Dan dulu Nabi itu Gak punya polisi Gak punya Densus Jadi gak bisa Nabi nyuruh yang Gak setuju Tangkap itu Gak bisa Tapi Punya Tuhan Jadi kalau Yang Yang tidak Percaya Dakwahnya Itu ancamannya Adab Dulu itu Gak ada Polisi Gak ada Pengadilan Sehingga Kalau ada Kesalahan Itu ancamannya Itu Akan turun Apa Adab Seksa Sekarang kan Kalau kita jadi Pemimpin Kan agak enak Punya Ya punya Keamanan Punya macam-macam Sehingga Cerita Sudah Dakwah Sekian tahun Itu Umannya Gak percaya Kalau beliau Seorang Nabi Bahwa ajaran Tauhid itu Benar Akhirnya Cerita ini Terkenal sekali Mungkin beberapa Terputus Tapi Terputus Cerita ini Ini Ceritakan Secara lengkap Terus Beliau Cerita Ini Waktu Sudah Lama Saya Dakwah Sudah Lama Saya Sosialisasi Tentang Kebenaran Anda Tetap Gak Gak Iman Ini Tiga Hari Lagi Pasti Ada Adab Tiga Hari Ada Adab Itu Delalah Masyarakatnya Kepikiran Jangan Jangan Iya Ketika Jangan Jangan Iya Itu Diintip Rumahnya Nabi Yudhus Diintip Ya Gak Aneh Diintip Lalah Orangnya Tidak Ada Tidak Ada Itu Kalau Quran Bahasakan Abaqo Abaqo Itu Mingkat Mingkat Itu Pergi Nabi Itu Mingkat Tapi Dibasakan Tindakan Tindakan Tidak Mungkin Karena Tidak Pamit Jadi Dibasakan Mingkat Quran Dibasakan Abaqo Nah Cara Berpikir Masyarakat Gini Kalau Kampung Ini Mau Dibalik Sama Allah Mau Ada Adab Logikanya Yang Tahu Ada Adab Pasti Sudah Pergi Padahal Nabi Yunus Pergi Ini Bukan Karena Takut Adab Mangkal Ngayai Gagal Mingkat Jadi Ada Mingkat Ada Dalilnya Karena Dulu Kalau Mangkal Suami Mangkal Istri Itu Harus Mingkat Istri Harus Mingkat Dulu Itu Ya Boleh Maksudnya Boleh Kalau Darurat Mingkat Mingkat Sedikit Nabi Yunus Itu Mingkat Abaqo Dalam Bahasa Arab Pergi Gak Pamit Kalau Orang Jawan Bilang Mingkat Kalau Itu Sebenarnya Sangking Mangkalnya Sangking Emosinya Beliau Akhirnya Meninggalkan Kaumnya Tanpa Pamit Tapi Kaumnya Itu Menjadi Tahu Bahwa Ini Serius Yunus Bektinya Dia Agak Berani Di Kampung Berarti Mau Ada Betul Dan Efek Positif Dari Teori Itu Teori Kultur Tadi Kalau Ada Ada Pasti Dia Dukun Kenapa Kita Tidak Percaya Dukun Nomor Itu Paling Yang Minta Nomor Dulu Ada SDSB Forecast Salam Templenya 100 Ribu Padahal Dulu Forecast Berapa Kalau Menang Melihatan Juta Itu Untuk Kultur Kita Tidak Percaya Dukun Ngapain Ngumpulin Uang 100 Ribu Kalau Dia Tahu Nomor Nya Mendingan Tombok Sendiri Jadi Jadi Orang Itu Mesti Punya Teori Umum Untuk Membenarkan Sesuatu Atau Membohongkan Akhirnya Umatnya Nabi Yunus Itu Iman Iman Itu Artinya Percaya Kalau Ini Tidak Main Main Buktinya Nabi Yunus Tidak Berani Di Situ Akhir Akhirnya Mereka Toba Saat Itu Mereka Wiridan Di Lapangan Terus Semua Kesalahannya Diselesaikan Sampai Ada Rumah Yang Sudah Dibangun Permanen Karena Di Tanah Tetangga Dirobokan Saat Itu Juga Bahkan Ada Batu Yang Dulu Nyuri Satu Dua Batu Yang Dulu Hasil Nyuri Saat Itu Dirobokan Dikembalikan Sama Hari Itu Semua Kedoliman Diselesaikan Ini Penting Saya Utarakan Jadi Toba Tidak Hanya Istighfar Kalau Istighfar Ribet Toba Orang Punya Utang Istighfar Ribet Ribet Itu Punya Utang Minta Maaf Ribet Diselesaikan Toba Toba Diterima Sama Allah Batas Akhir Finish Dari Harusnya Ada Adab Misalnya Senen Selasa Rebuk Harusnya Rebuk Sudah Kena Adab Ternyata Rebuk Tidak Kena Adab Nabi Yunus Sebetulnya Penasaran Kampungnya Kena Adab Tidak Dilihat Dari Jauh Ternyata Tidak Tambah Kecewa Dia Wah Ini Saya Kalau pulang Mesti Dibunuh Karena Saya Ada Pembohong Di Masyarakat Situ Ada Aturan Siapa Yang Bohong Dibunuh Padah Nabi Yunus Ngumumkan Nanti Rebuk Ada Atap Kira Kira Gitu Ternyata Rebuk Tidak Ada Atap Makanya Dia Sudah Dibatas Kampung Kembali Lagi Kembali Mingat Lagi Karena Nanti Pulang Pasti Dibunuh Karena Dia Dibunuh Akhirnya Masyur Terus Dia Ikut Nelayan Sekenanya Yang Mending Lari Dari Kampung Ikut Nelayan Sekenanya Zaman Itu Ini Saya ulang Lagi Zaman Itu Nanti Ini Efeknya Nanti Ketauhid Zaman Itu Para Nelayan Itu Sepakat Kalau Ada Kapal Atau Mau Tenggelam Itu Pasti Ada Yang Mingat Itu Pergi Tidak Terhormat Terus Fasa Hama Fakan Aminal Mudhadin Nah Dulu Itu Orang Sudah Punya Peradaban Ini Cerita Kultur Sudah Punya Peradaban Punya Peradaban Ya Sekarang Gini Kalau Nyemplungan Salah Satu Kan Tidak Adil Diundiin Ternyata Keluar dia Nabi Yunus Terus Mereka Tahu Ini orang Tidak pantas Dikorbankan Nabi Dimana Mana Itu Ganteng Memang Allah Punya Sunnah Unik Nabi Itu Harus Paling Ganteng Di Kampung Nasab Nasab Juga Harus Paling Baik Kabar Kabarnya Istrinya Harus Paling Cantik Memang Aturannya Aturannya Gitu Tidak Tahu Saya Dulu Saya Juga Janggal Kenapa Nabi Aturannya Harus Gitu Tangan Di Pemimpin L Uyusin Maksudnya Memimpin Di Pesak Keriting Itu Piyah Jadi Nabi Itu Pasti Paling Ganteng Di Kampung Terus Dari Nasab Terbaik Terus Rata-rata Istrinya Selain Solika Itu Paling Cantik Karena Dibuli Kan Seperti Nabi Dinelek Ribet Kalau Misalnya Ada Yang Buli Itu Tidak Ribet Singkat Cerita Terus Dia Akhirnya Ditenggelamkan Dibuang Karena Beliau Seorang Nabi Faltakom Makhluk Beliau Ditelan Iltikom Tidak Digigit Ditelan Karena Ditelan Beliau Tidak Ngalami Dikunyah Ditelan Iltikom Ditelan Karena Beliau Seorang Nabi Di Dalam Batnil Khud Itu Di Perut Itu Dia Wiridan Dan Barukannya Wiridan Itu Perut Ikan Ini Menjadi Masjid Dia Nyaman Disitu Nyaman Karena Terus Ngalami Karomah Nah Kesimpulan Dari Cerita Ini Masyarakat Itu Akan Selalu Dengan Kulturnya Sendiri Para 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 Nabi Juga Punya Kultur Sendiri Dan Allah Yang Melola Itu Semua Seolah Lagi Allah Yang Melola Itu Semua Makanya Terus Dua Kultur Ini Kalau Allah Menghendaki Itu Gampang Sekali Akhirnya Yang Terjadi Apa Nabi Yunus Dikasih Sanksi Allah Karena Pergi Tidak Pamit Masyarakatnya Justru Enggak Karena Tobat Dan Tobatnya Masyarakatnya Ini Karena Kekeliruan Dengan Makna Bukan Dosa Andai Nabi Yunus Saat Itu Kok Di Rumah Ingin Menyaksikan Adab Itu Masyarakat Mesti Tidak Percayakan Ada 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 Kok Dia Di Di Rumah Jadi Unik Allah Cara Melola Masyarakat Itu Unik Dari Keunikan Keunikan Cara Allah Ini Kemudian Lahirlah Ilmu Yang Bernama Ilmu Tauhid Ilmu Tawakal Ilmu Sepasrah Nang Mengiran Karena Kemarin Pas Pak Yusuf Sama Bu Sulis Soan saya Beri cerita Agama Itu Milik Allah Sehingga Teori Yang Dikatakan Manusia Itu Teori Saja Tetap Semua Itu Di Tangan Allah Saya Saat Itu Cerita Misalnya Saya Ditanya Ini Besi Materi Besi Dengan Kaca Itu Kuat Mana Mesti Kita Menjawab Kuat Besi Tapi Saya Yang Mengendalikan Besi Dan Kaca Ternyata Saya Merencanakan Menghasurkan Besi Menetapkan Kaca Ini Tak Simpan Akhirnya Puluhan Tahun Yang Ini Saya Rencanakan Saya Hancurkan Andai Kan Si Si Yang Menjawab Tadi Tahu Rencana Saya Mesti Kuat Kaca Makanya Contoh Paling Gampang Tadi Dinosaurus Itu Hewan Paling Kuat Malah Musnah Pitik Yang Tidak Kuat Sampai Sekarang Karena Allah Bikin Dinosaurus Punya Rencana Dihancurkan Sementara Ayam Tidak Rame Rame Dunyo Sehingga Ya sudah Nah Agama Itu Seperti itu Agama Itu Sesuai Rencana Tuhan Sehingga Ini Cerita Cerita Nabi Sehingga Nabi Itu Kadang Tidak Tau Bedanya Antara Sesuatu Yang Punya Data Punya Apa Perangkat Perangkat Untuk Menuju A Misalnya Itu Tidak Tau Bedanya Jadi Kalau Nabi Ditanya Misalnya Gini Ponta Itu Lahir Dari Betinanya Dari Indukanya Bisa Lahir Dari Batu Jawabnya Bisa Kalau Dia Seorang Nabi Pasti Jawab Bisa Kalau Nabi Itu Jawabnya Bisa Jadi Kalau Nabi Ditanya Mata Air Keluar Dari Bumi Kedalaman 7 Meter Bisa Keluar Dari Sini Dari Meja Jawabannya Bisa Karena Nabi Itu Saking Dekatnya Allah Tau Betul Bahwa Perangkat Di Dunia Ini Tidak Bisa Mendikti Allah Semua Itu Kedak Allah Logika Yang Terbangun Nabi Itu Sebenarnya Gampang Kalau Kita Teliti Maksudnya Gampang Itu Sesuatu Yang Benar Itu Pasti Bisa Dijelaskan Secara Gampang Nah Ini Ngaji Tauhid Biar Tidak Terlalu Berteori Karena Kalau Salah Cerita Uang Pinter Jenengan Dan Saya Tidak Inget Pinter Tentang Uang Tak Beri Contoh Tidak Ini Supaya Nanti Kalau Sambian Suatu Saat Meninggal Ketemu Mungkar Nagir Itu Tau Tau Cara Menghadapi Nanti Tak Warai Teknik Nya Bocoran Tadi Makanya Ada Cerita Agama Ini Baik Sekali Orang Bocorkan Ujian Nasional Itu Kriminal Bisa Ditangkep Parosidi Agama Ini Pertanyaan Mungkar Nagir Dibocorkan Semua Kia Itu Tidak Ditangkep Sama Mungkar Nagir Harusnya Rugi Karena Ini Pertanyaan Tapi Semua Kia Sudah Membocorkan Nanti Pertanyaannya Di Kuburan Manrob Buka Tuhan Siapa Agam Amah Sudah Dibocorkan Tapi Itu Tidak Dianggap Kriminal Sementara Kita Sekolah SD Sekolah SMP Bocorkan Soal Dianggap Kriminal Harusnya Boleh Maksudnya Kalau Menuruti Teori Harusnya Boleh Mau Pertanyaan Mungkar Nagir Sisi Dibocorkan Tapi Tidak Ada Itu Harusnya Boleh Tapi Terus Jadi Ujian Kalau Dibocorkan Tidak Ada Itu Harusnya Boleh Tapi Terus Jadi Ujian Kalau Dibocorkan Jadi Dibocorkan Kurang Apanya Baiknya Agama Ini Pertanyaan Sepenting Itu Dibocorkan Dan Kiyai Tidak Ditangkap Sama Mungkar Nagir Saya ulang lagi Supaya Kita ingat Fitroh Salimah Soal Anda Modern Monggol Tapi Saya sebagai Kiyai Akan Ngajari Kalian Tentang Fitroh Salimah Jadi Kalau Kamu Benar Benar Beragama Ini Misalnya Kertas Ini Lampengan Baja Kalau Kamu Beragama Terseran Jenengan Karena Bisa Terseran Jenengan Karena Bisa Kertas Ini Arsip Nasional Baja Ini Tak Niatkan Tak Luluhkan Tak Hancurkan Sehingga Kalau Kita Ngomong Ya Secara Materi Harus Ditambah Secara Materi Kuat Baja Ya Allah Tapi Secara Substansi Jenengan Terserah Jenengan Monggo Disini Disini Yang Mulai Orang Lupa Itu Karena Selalu Menjawab Pasti Kuat Baja Kata Pasti Ini Yang Akhirnya Orang Menghilangkan Teori Beragama Berdasar Logika Nah Akhirnya Para Nabi Para Wali Itu Ditanya Saya Punya Kitab Karangannya Abdul Hamid Orang Orang Alim Kitab Itu Dulu Saya Ngaji Lama Sekali Sampai Sekarang Saya Pelajarin Manusia Itu Dijebak Hukum Adat Wadah Adat Itu Tidak Terlibat Misalnya Kalau Ada Telur Jadi Ayam Normal Ya Tadi Indukan Unta Melahirkan Unta Normal Indukan Sapi Melahirkan Sapi Normal Tapi Kalau Para Nabi Itu Bilang Ya Gak Normal Gak Normal Artinya Tetap Ada Kekuatan Tuhan Indukan Unta Tahu Apa Tentang Unta Dia Punya Kekuatan Apa Bisa Melahirkan Unta Bisa Menciptakan Unta Di Perut Bisa Ada Jantung Ada Paru Parunya Ada Usus Dia Bisa Apa Disitu Ada Tangan Tuhan Karena Para Nabi Cara Berpikir Gitu Melihat Tembok Ya Sama Tembok Sama Indukan Unta Itu Sama 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 Mungkin Ngeluarkan Unta Sehingga Sekitika Nabi Soleh Ditanya Bukti Apa Kekuasaan Tuhan Apa Bisa Meluarkan Unta Dari Batu Besar Ini Jawabannya Nabi Soleh Ya Bisa Dan Mujizatnya Nabi Soleh Masyur Keluarlah Unta Dari Batu Karena Secara Teori Ya Tadi Coba Unta Indukan Apa Seorang Profesor Apa Seorang Ilmuwan Sehingga Bisa Menciptakan Anaknya Apa Dia Terlibat Dalam Menciptakan Jantungnya Paru Parunya Ususnya Kan Tidak Juga Telur Bisa Apa Ngobloknya Bukan Main Telur Tapi Bisa Meluarkan Ayam Dia Bisa Apa Para Nabi Para Wali Itu Tahu Semuanya Kekuasaannya Allah Nah Kalau Karena Kekuasaan Allah Bedanya Apa Dengan Tembok Makanya Nabi Muhammad Ketika Di Padang Pasir Suas Suas Bingung Tidak Ada Air Nabi Santai Ini Gimana Nabi Tidak Ada Air Nanti Orang Mati Kehausan Nabi Santai Sampai Sampai Nabi Nabi Nunjuk Apa Sudah Terus Ada Air Ada Yang Keluar Dari Jemarin Karena Nabi Tidak 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 Kalau Kamu Kan Tidak Wah Daerah Gini Tidak Mungkin Ada Air Ini Kan Padang Pasir Air Biasanya Di daerah Hutan Malah Berteori Macem Macem Seakan Akan Tidak 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 Jadi Kalau Orang Tidak Bakat Wali Pasti Berpikir Tidak Tidak Makanya Tidak Wali Tidak 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 Artinya Menafikan Kekuasaan Allah Seakan Akan Allah Tidak Mampu Bikin Air Disitu Tapi Kalau Nabi Santai Aja Makanya Nabi Ibrahim Ketika Mau Dibakar Menurut Beliau Api Bisa Apa Jadi Meskipun Hukum Adat Selalu Berjalan Normalnya Api Membakar Di padang Pasir Normalnya Tidak Ada Air Normalnya Batu Tidak Meluarkan Ontah Tapi Kamu Jangan Terjebak Oleh Keseharian Yang Anda Lihat Tetap Di Balik Itu Ada Kekuasa Allah Subhanahu Wata Ini Yang Namanya Iman Dengan Iman Seperti Itu Nanti Ketika Kita Mati Itu Ya Santai Saja Ketika Kita Hidup Ya Tidak Tau Oksigen Itu Masuk Ke Tubuh Kita Sistem Jantung Kita Kita Bikin Paru Paru Kita Artinya Zaman Kita Hidup Pun Kita Tidak Bisa Melola Kehidupan Tidak Bisa Kalau Sama Tidak Bisa Nanti Setelah Mati Juga Tidak Tidak Tapi Kenapa Kita Ragu Terhadap Kehidupan Setelah Kematian Karena Ketika Kita Hidup Seakan Akan Kita Tahu Cara Hidup Makanya Allah Tersinggung Betul Ketika Ada Orang Merasa Bisa Melola Cara Hidupnya Makanya Kata Allah Kalau Orang Orang Yang Kepedian Kalau Kamu Top Jangan Mati Itu Kalau Kalau Kamu Merasa Top Jangan Mati Dimana Mana Mati Tidak Top Ketika Nyawa Kamu Sampai Kerongkongan Kamu Tarik Lagi Supaya Kamu Tidak Mati Mati Tidak Top Katanya Kamu Top Mati Jangan Mati Kalau Top Jangan Jangan Mati Jangan Miskin Jangan Tua Jangan Jadi Jelek Pokoknya Top Terus Itu Digojok Tapi Orang Itu Lupa Nah Ketika Sehat Begini Kita Seakan Ngelola Kehidupan Nah Gara Gara Merasa Ngelola Seakan Kalau Mati Lalu Saya Gimana Kalau Mati Di Kuburan Ngapain Terus Nantornya Gimana Kerjanya Gimana Ya Usah Begitu Nah Ini Disini Pentingnya Tauhid Orang Dilatih Berpikir Al-Khulkul Awal Afa'ayina Bil-Khulkil Awal Kalau Dalam Bahasa Yasin Disebut Kulyuhi Haladhi An-Saha Awalamar Jadi Agama Itu Orang Dilatih Membayangkan Pertama Hubungan Kita Dengan Allah Misalnya Manusia Pertama Itu Siapa Adam Adam Bisa Berpikir Bisa Berlogika Bisa Jalan Jalan Bisa Macem Macem Tapi Anda Jadi Nabi Adam Mesti Melihat Kekuasaannya Allah Itu Begitu Nyata Karena Saya Materinya Dari Tanah Ternyata Saya Bisa Berpikir Betapa Kudrahnya Allah Kekuasaan Allah Tanah Yang Benda Mati Bisa Berpikir Sekarang Jadi Saya Kira-kira Nabi Adam Kalau Ketemu Tanah Itu Kalau Mau Maksiat Tanah Ini Pasti Komplen Di Sini Pentingnya Beragama Ketika Rasulullah Hentikan Jika Kamu Memperbanyak Sholat Maka Tanah Tani Bersaksi Terhadap Sholat Kamu Jika Kamu Maksiat Tanah Tanah Ini Menjadi Saksi Pemberat Itu Kamu Dari Tanah Jika Kita Tidak Janggal Ketika Tanah Disstatuskan Bisa Bersaksi Tapi Setelah Kamu Berpikir Tanah Itu Bisa Dicangkul Bisa Jadikan Berhala Dijadikan Kendi Dijadikan Macam Saya Akan Tanah Itu Benda Yang Tidak Penting Tapi Nabi Itu Beda Dengan Kalian Nabi Tahu Betul Tanah Ini Makhluk Yang Bisa Berpikir Sehingga Nabi Yang Ngetikan Kalau Kamu Sholat Sunat Atau Beribadah Sebaiknya Jangan Di Tempat Yang Sama Biar Yang Menyaksikan Kamu Sholat Itu Banyak Kita Mungkin Masa Bumi Bisa Bersaksi Tapi Anda Nabi Adam Itu Tidak Akan Janggal Seperti Itu Karena Dia Tahu Materinya Dari Tanah Dan Ternyata Jadi Matang Bisa Melihat Jadi Telinga Bisa Mendengar Makanya Allah Selalu Mengingatkan Ingatlah Al-Khulkil Awal Afayi Nabil Khulkil Awal Karena Khulkil Awal Ini Yang Menjadikan Fitrah Fitrah Beragama Yang Baik Sehingga Ketika Orang Yahudi Bila Tidak Mungkin Nabi Isa Itu Tidak Anak Zina Ibu Tanpa Bapak Anak Hanya Ada Ibu Tanpa Bapak Allah Cara Menjawab Inna Masalah Isa Tawai Masali Ada Jika Kamu Protes Ini Diingatkan Al-Khulkil Awal Makanya Yassin Bilang Kul Yuhi Halladzi Anshaha Awal Amar Awal Amar Itu Kamu Harus Berpikir Ketika Hubungan Kamu Sendiri Dengan Allah Zaman Sebelum Ada Semua Jadi Misalnya Aram Raya Ini Bumi Sebesar Ini Masa Suatu Saat Terus Hilang Hancur Tidak Berbekas Ingat Saja Bumi Ini Mulai Dulu Tidak Kekuatan Besar Yang Super Ada Yaitu Allah Disini Kenapa Faham Ateis Itu Hilang Di Dunia Meskipun Ada Itu Karena Saking Mungkin Kerang Peradaban Makanya Guru-guru Kita Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Itu Cara Berpikir Sederhana Bumi Ini Kadung Ada Dimana Mana Sesuatu Yang Ada Pasti Disebabkan Yang Lebih Ada Kan Gak Mungkin Bumi Yang Ada Kemudian Itu Kan Ngajak Goblok Bareng Gitu Sesuatu Yang Ada Disebabkan Sesuatu Yang Tiada Maka Guru-guru Kita Ngajari Pertama Sifat Allah Itu Wujud Karena Ini Wujud Super Atau Kau Samprima Terus Wajib Wujud Wujud Terjeman Wujud Super Karena Wujudnya Allah Itu Yang Pengaruhi Semua Alam Raya Ini Dia Harus Di Depan Masa Yang Menciptakan Di Belakang Hanya Terus Disifati Kodim Kodim Itu Harus Lebih Dulu Atau Awal Makanya Ketika Firon Ngaku Tuhan Itu Cara Membatalkan Nabi Musa Itu Sederhana Kalau Kamu Tuhan Berarti Babah Kamu Tuhan Karena Tuhannya Terlambat Datang Itu Langsung Ya Kan Berarti Babah Dia Tanpa Tuhan Kan Tuhannya Baru Kemarin Aktenya Baru Durus Aktenya Baru Durus Firon Akhirnya Nabi Musa Punya Pengaruh Besar Dikalahkan Punggawa Firon Karena Ketika Debat Terbuka Itu Punggawanya Dengar Akhirnya Mereka Iman Sama Nabi Musa Ini Banyak Yang Diam-diam Ini Iman Karena Logika Firon Jadi Tuhan Tuhan Tidak Masuk Akal Yang Benar Tuhannya Nabi Musa Orang Orang Ini Dibilang Dibilang Tidak Loyal Pokoknya Dia Iman Dan Dia Juga Ikut Rapat Besok Musa Tangkap Karena Mereka Sudah Iman Sama Musa Terus Sebelum Ekskusi Datang Ini Datang Kemusah Tadi Malam Saya Ikut Rapat Keputusannya Anda Ditangkap Mau Dibunuh Tidak Lari Saja Dibunuh Jadi Tidak Dibunuh Dibunuh Orang Baik Jadi Malam Ikut Rapat Besok Musa Tangkap Bunuh Paginya Sebelum Musa Saya Di Malam Ikut Rapat Dan Keputusannya Anda Ditangkap Dibunuh Kamu Lari Saja Sekarang Nah Kenapa Iman Karena Logika Yang Dibangun Nabi Musa Makanya Ciri Utama Kebenaran Itu Balna Kedzifu Bilhaqq Alal Batil Faya Dumahu Fa Izzahu Wazah Kebenaran Sejati Itu Boleh Di Uji Dimana Saja Dan Anda Tidak Khawatir Kebenaran Sejati Itu Kalah Pasti Menang Kalau Kebenaran Kebenaran Sejati Pasti Menang Disini Terus ada Ulama Ulama Kayak Kayak Banyak Termasuk Di Indonesia Kayak Pak Kuresiha Yang Nyaman Saja Anak Di Luar Negeri Karena Merasa Kebenaran Sejati Itu Tidak Akan Kalah Sehingga Ketika Ada Negara Yang Begitu Maju Saya Menah Ditanya Sama Orang Yang Kuliah Di Inggris Di Swiss Gus Saya Bagaimana Saya tetap Mencintai Islam Yang Secara Lahir Itu Kadang Kadang Beberapa Negara Islam Itu Kacau Ada Seorang Masiswa Tanya Gitu Dia Tanya Cara Ingat Allah Dia Memila Islam Kira Kira Berita Tak Kasih Tahu Ketika Anda Muji Negara Negara Itu Makmur Sejahtera Itu Sebetulnya Tetap Utang Jasa Terbesar Sama Tuhan Pejabat Bisa Apa Ketika Allah Misalnya Tidak Bikin Air Negara Bisa Apa Misalnya Ketika Allah Tidak Bikin Oksigen Tetap Semua Ketertiban Itu Karena Kehendak Allah Berarti Utang Jasa Kamu Di Negara Manapun Tetap Sama Allah Bukan Pada Yang Lain Bahwa Ada Hukum Sosial Manusia Oke Lah Kedua Ketiga Tidak 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 Hanya Dia Sadar Nah Masalahnya Kita Oke Tidak 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 Tetap Itu Semua Di Bawah Tidak 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 Ada Air Begini Ciptaan Allah Ada Oksigen Ciptaannya Tidak Sehingga Tidak 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 Apa Artinya Kehebat Manusia Ketika Ada Gempa Besar Ada Likwifaksi Ada Macam Macam Nah Maksud Saya Ngaji Disini Ingat Allah Dengan Cara Seperti Itu Sehingga Ketika Kita Hidup Di Negara Manapun Ya Utang Jasa Pertama Pikiran Kita Sama Allah Wadah Tapi Kalau Tidak Kamu Terjebak Hukum Adat Tadi Dimana Ayam Itu Yang Keluarkan Telur Telur Keluarkan Ayam Tidak Bantu Batu Ini Keluarkan Ayam Keliru Kamu Ketika Ayam Keluarkan Telur Memangnya Ayam Itu Bisa Apa Dia Berpikir Apa Ketika Mata Kamu Bisa Melihat Terus Kamu Merencanakan Gimana Mata Supaya Bisa Melihat Ya Tau Tau Sudah Melihat Disini Disebut Afa'ayina Bilkhalqil Awal An Sa'aha Awalan Allah Marroh Wahual Ladiyya Bada'ul Khulk Sumayu Iduh Wah Ahwanu Aleh Allah Selalu Ingatkan Iman Yang Baik Iman Seperti Saya Utarakan Kamu Ingat Kekuasaan Allah Ketika Belum Ada Bapak Bikin Manusia Dari Tanah Bikin Ayam Dari Tanah Bahkan Semuanya Dari Ketiadaan Dengan Iman Seperti Itu Nanti Kalau Kamu Ngaji Hadis Nabi Bisa Meluarkan Air Dari Jemarinya Nabi Ibrahim Dibakar Nabi Soleh Bisa Meluarkan Untar Dari Batu Besar Nabi Musa Bisa Menyibak Laut Hanya Dengan Tongkatnya Itu Semuanya Kamu Tidak Jangan Karena Tadi Ingat Kekuasaan Allah Itu Tidak Tidak Terbatas Itu Cara Iman Yang Tenar Sehingga Nanti Ketika Kita Mati Juga Gitu Ketika Kita Hidup Tidak Bisa Ngatur Jantung Kita Paru Paru Kita Pasti Sama Setelah Kita Mati Juga Bisa Ngatur Yang Hidup Kita Dalam Kendali Allah Mati Kita Dalam Kendali Allah Ya Sudah Berdoa Bukan Karena Apa Kalau Berdoa Itu Resikonya Gini Mustajab Dikabulkan Itu Menjadikan Setan Punya Peluang Masuk Diganggu Makanya Ajarannya Nabi Jadi Kalau Mau Mati Bersaksi Saja Sudah Ini Saatnya Berdoa Saatnya Bersaksi Makanya Hanya Disuruh Bilang Allah 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 Dan Supaya Ini Menjadi Akhir Kalimah Sehingga Nanti Keren Ketika Ketemu Allah Apa Akhir Kalimah Kamu Yang Kamu Lafatkan Allah Sehingga Diterangkan Ketika Orang Tua Kamu Mau Mati Sudah Bilang Allah Jangan Tanya Catatan Hutang Dimana Tabungannya Dimana Terakhir Jawab Mandiri Terus Mati Lain Gak Boleh Ditanya Lagi Sekali Ditanya Nanti Akhir Kalimannya Mandiri Itu Gak Boleh Jadi Sekali Sudah Bilang Allah Jangan Ditanya Lagi Bapak Tabungannya Di Bang Banyak Sekali Jawab Mandiri Terus Mati Berarti Akhir Kalimannya Itu Makanya Harus Akhir Yang Nanti Status Itu Memang Akhir Kalami Memang Akhir Dari Yang Dikatakan Itu Kata Allah Nah Sebetulnya Tek Hadis Itu Lailah Ilwah Ini Pinter Kijawa Lagi Kembali Kultur Kijawa Itu Kiyai Yang Bisa Modifikasi Kultur Sebetulnya Kalimat Hadis Itu Yang Masjur Itu Yang Populer Itu Lailah Ilwah Tapi Kijawa Itu Dan Itu Ngikuti Kitab-kitab Arab Juga Kitab-kitab Lailah Ilwah Itu Resikonya Tinggi Karena Disitu Kan Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Ada Kata Lailah Nah Takutnya Pas Lailah Sudah Mati Nah Karena Itu Ada Resiko Lailah Tidak Sehingga Karena Ini Dianggap Riskan Ya Terus Kijawa Ngajari Sudahlah Gak Usah Kepanjangan Sudah Wow Jadi Sudah Agak Agak Rekayasa Agak Agak Istihat Itu Sebenarnya Tek Panduannya Itu Lailah Ilwah Tek Panduannya Tapi Kijai Kijai Itu Tentu Yang Paling Tahu Tentang Kehedakan Nabi Karena Nekuni Ilmu Itu Lama Sekali Kita Ngikuti Cara Cara Dintukan Para Kijai Karena Tadi Lailah Ilwah Itu Kan Ada Kalimat Yang Tadi Tiada Tuhan Nah Kata Tiada Tuhan Ini Yang Dianggap Riskan Kalau Tidak Hatam Daripada Potensi Itu Kijai Ya Agak Improvisasi Ya Sudahlah Allah Nah Supaya Itu Menjadi Akhir Kalimah Ya Menjadi Apa Akhir Kalimah Setelah Itu Kata Kitab Jangan Tanya Hal Lain Ya Sekali Ditanya Nanti Dia Akan Melafatkan Hal Lain Itu Ya Tadi Misalnya Tabungannya Dimana Disini Yang Ripet Kalau Ong Kuno Itu Laci Ini Sorogen Berarti Kalimah Terakhirnya Laci Sorogen Itu Sehingga Itu Pinternya Guru Guru Kita Jadi Saya Ulang Lagi Yang Terakhir Saya Pesen Latih Iman Seperti Imannya Para Ulama Para Ulia Syukur Berpikir Itu Al-Khulkul Awal Afa'ayna Bil-Khulkul Awal Kul Yukhyi Halladhi Ansah Yang Terakhir Saya Pernah Ditanya Ya Agak Gojekan Agak Guyan Tapi Saya Ditanya Saya Itu Tidak Bisa Melihat Aneh Orang Afrika Misalnya Ada Miss Afrika Disana Orang Paling Cantik Malah Kadang Itu Ada Kriminal Karena Orang Afrika Merkosa Miss Afrika Itu Kata Orang Indonesia Dikak Aku Raduyan Itu Itu Nah Ini Secara Syariat Mungkin Lelaki Punya Rasa Dengan Perempuan Itu Ya Kalau Berpakaian Seronok Secara Teori Tapi Sebetulnya Oke Itu Benar Tapi Sebetulnya Ada Ansaha Awala Orang Indonesia Itu Di Desain Tidak Suka Orang Afrika Orang Afrika Ya Di Desain Tidak Suka Orang Indonesia Sehingga Orang Afrika Yang Melihat Orang Indonesia Yang Caling Cantik Mungkin Ya Iskal Wong Cempeh Kayak Gampeng Gitu Cantik Mungkin Perasanya Cowok Cowok Afrika Itu Cantiknya Dimana Orang Indonesia Kebalik Kalau Cowok Indonesia Ngelihat Miss Afrika Cantik Nanti Kok Sampai Ada Pemerkusan Itu Apa Nah Itu Menunjukkan Allah Yang Maha Kuasa Allah Itu Mendesein Gen Orang Sana Beda Dengan Kita Itu Bukti Bahwa Allah Tidak Bisa Ya Sudah Semuanya Allah Yang Mendesein Itu Bukti Bahwa Manusia Bisa Apa Di Depanku Orang Kayak Afrika Kok Disuruh Bilang Cantik Kita Kan Protes Cantik Nanti Mungkin Orang Sana Protes Ke Kita Orang Jawa Cempai Itu Cantik Itu Orang Orang Indonesia Kalau Lihat Bule Cantik Itu Temukan Jangga Orang Orang Jogja Bule Wah Ini Nanti Ngkul It Gitu Sama Mereka Juga Bilang Kita Mungkin Seperti Itu Namanya Di Desain An-Sya'aha Awal Marah Sudah Memang Desainnya Seperti Nah Disini Supaya Kita Ingat Ingat Bahwa Hati Juga Gitu Ketika Kita Cinta Istri Itu Janggal Betul Kalau Terjadi Konflik Tapi Kalau Sedang Konflik Janggal Betul Terjadi Perdamaian Lagi Memangkel Ya Problem Betul Nah Disini Disini Pentingnya Iman Orang Terus Disuruh Berdoa Ya Muka Libal Guluf Sabit Golfi Aladhi Ini Karena Kita Kita Tidak Tau Cara Berpikir Ada Perempuan Cantik Sering Merenggut Pecintanya Banyak Dianggap Pemikir Serius Tapi Kalau Baru Keting Namanya Merenggut Bukan Pemikir Orang Senyum Itu Kita Seneng Tapi Wala Baru Tidak Seneng Murahan Guya Guya Jadi Penusia Itu Unik Hanya Sama Tapi Cara Analisis Beda Tinggal Sedang Seneng Apa Enggak Lucu Ada Orang Anteng Di Rumah Itu Kalau Lagi Seneng Itu Anteng Enggak Banyak Ngeluyur Tapi Balu Enggak Seneng Seneng Ngomak Enggur Itu Kita Tidak Pernah Tau Kita Simpul Kan Apa Itu Tidak 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 Makanya Wisata Pernah Ada Orang Wisata Datang Sini Tak Nasih Hati Orang Wisata Tukan Seneng Di Kampung Kampung Yang Terbelakang Melihat Orang Manusia Pohon Melihat Apa Terus Saya Bilang Itu Kan Kasian Masa Manusia Jadi Objek Bahkan Bayangannya Kalau Mereka Jadi Modern Jadi Tidak Menarik Padahal Kita Orang Pendidikan Ingin Mereka Terentas Dari Kultur Itu Itu Kan Tidak Sambung Yang Satu Bilang Unik Masyarakatnya Masih Unik Masih Naik Naik Pohon Tapi Bagi Orang Pendidikan Terseksa Bangsa Kita Warga Kita Masih Masih Seperti Makanya Orang Wisata Kamu Kesana Niat 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 Mengentas Kalau Niat Mengentas Tak Jamin Ada Pahala Bagus Mau Niat Mengentas Niat Baru Sekarang Napa Mulai Dulu Dulu Ini Cerita Dari Manusia Semudah Itu Setelah Kamu Ngaji Ini Kamu Tidak Akan Janggal Terhadap Kenapa Nabi Itu Begitu Santai Ketika Tadi Makanan Misalnya Satu Satu Wadah Itu Cukup Untuk Orang 300 Sampai Jabir Yang Undang Nabi Kan Hanya Kambing Kecil Cukup Orang 6 Ternyata Nabi Ngajak Orang 300 Lebih Tapi Nabi Bilang Ya Sudah Semuanya Makan Cukup Kata Nabi Zaman Dulu Belum Ada Beras Nasi Sedikit Itu Nabi Santai Semuanya Yang Santai Ya Itu Iman Yang Sudah Benar Awal Amar Sudah Allah Harus Terdikti Oleh Nasi Kalau Nasi Sedikit Harus Cukup Orang Sedikit Kalau Banyak Harus Orang Baik Allah Tidak Perlu Kena Aturan Itu Semua Tidak 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 Saya kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekaligus Bahak Atas Tau Isiahnya Terinfo Dari Panitia Ada ratusan Pertanyaan Sudah Ditulis Panitia Dua Pertanyaan Dua Saya Bacakan Langsung Dua Atau Satu Langsung Dua Baik Pertanyaan Pertama Dari Pak Andi Perwakilan Dari Blora Perkembangan Sekarang Ini Banyak Penyeramah Yang Muncul Namun Terkadang Terjadi Perbedaan Pendapat Diantara Mereka Sehingga Umat Yang Baru Belajar Agama Seperti Kaum Milenial Menjadi Bingung Harus Mengikuti Pendapat Ulama Yang Mana Bagaimana Menikapi Hal Tersebut Pertanyaan 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 Dari Area Solokus Dari Ahmadi Nugroho Bagaimana Cara kita Berbakti Kepada orang tua Yang sudah Meninggal Dimana Semasa hidup Orang tua kita Pernah Meninggalkan Solat Pernah 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 Sering Pernah Give the Woman Kwan ора